Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya balik lagi disini setelah video saya viral Saya lagi ada di Lumpur Lapindo Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Video saya di channel Sewadron ID Yang nonton sekarang sih terakhir saya nonton Sekitar 1.900.000 ya kurang lebih ya On the way 2 juta Terima kasih banget buat yang udah nonton Yang udah support sesuai janji saya Saya kan balik kesini Untuk ngerekam lebih deket lagi Posisi semburan ya Karena kemarin ketika pertama Saya tuh kan ngerekam dari sana Jauh banget Jadi pas udah mau siang Mau sore hari Itu anginnya kenceng banget Saya gak berani karena saya bawa Mavic Nah kali ini saya membawa Phantom 4 Pro So apa aja sih pantangannya sih Karena tadi katanya warga lokal Banyak sekali drone-drone yang jatuh Drone Phantom yang jatuh Mbah Phantom berapa ya Mungkin karena kan Ketanya-ketanya Jadi gak tau Phantom berapa Banyak sekali Terus yang kecil itu 25 juta Berarti kalau gak salah itu sekitar Mavic Pro ya Mavic Pro 2 Bule yang jatuh gitu So disini memang sedikit agak rawan Ada penonton saya yang bilang Katanya tinggal gas-gas aja Ya emang teoritisnya gas Cuman ini alam teman-teman Alam Disini kita berhadapan yang tidak bisa kita prediksi So Seperti apa terbang ya Jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Dan kita bampur dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys sekarang kita record Kita pertama ini set RTH dulu Apakah sudah pas RTH nya untuk return to home Dan ketinggiannya juga di set Disini ketinggian kita tidak perlu tinggi-tinggi banget Karena tidak ada tower Tidak ada gedung Hanya ada sutik di sebelah kanan saya Dan itu pun jauh Dan saya tidak berencana terbang ke sana So 60 meter itu udah oke Kemudian Set RTH nya pastikan return to home Bukan hover Ya hover sudah lah tamat kalian Dan harus nyebur ke lumpur So Harus nge-set ke return to home Agar ketika dia putus Dia akan balik Pastikan GPS aman Dan juga pastikan semuanya aman Dan Jangan lupa terakhir Baca doa Ini kita menuju ke tengah lumpur lapindunya Ini pusat semburan Itu amat sangat Beresiko ya teman-teman ya Yang namanya resiko itu kan kadang Hoki Selamat Kadang ya Apes Nah Disini nanti saya akan bikinkan video lain Khusus untuk membahas tentang Kenapa kok berbahaya Menerbangkan drone di lumpur lapindo ini Buat kalian yang masih komen Tinggal gak saja Tinggal gak saja Penakut lu Itu berarti kalian masih belum tinggi jam terbangnya Saya barusan diskusi dengan banyak teman-teman yang surveyor Operator drone Dan juga Saya sudah bilang mereka tuh ahli ya Di bidang mapping Aeromodeling pesawat juga Dan quadcopter Mereka bilang bahwa Terbang di lumpur lapindo Ini banyak sekali anomali Alam yang tidak bisa diprediksi Terutama Pressure Angin Ya Karena Dumpur lapindo itu kan Mengeluarkan Tekanan Udara Dari bawah ke atas Sedangkan drone itu butuh udara Dari atas ke bawah Untuk Dayangkatnya So buat kalian yang belum tahu Ya Nanti kita akan belajar bareng Tapi Tolong komentar itu Setidaknya menunjukkan kelas kalian Jangan langsung Ngomong Tanpa dasar Valid Bukti valid ilmu Gitu loh ya Kalau cuman tinggal ngomong Majuin doang Nanti jatuh tinggal beli lagi Ya enak lah Boca kecil aja tau So bukan itu yang kita bahas Sekarang kita akan bahas Bagaimana Saya menerbangkan drone Di sini Dan tentunya ya Pasti Karena disini Saya memang agak sedikit Waspada Disini Ternyata Settingannya Saya masih tercek Untuk jarak distance Jadi Dia akan membatasi Sejauh Apa yang tertulis disitu Yaitu 500 meter So saya harus uncheck Agar saya bisa Lebih jauh terbangnya Nah bisa terbuktikan Saya Bisa 500 meter lebih Untuk terbang Distance nya Dan saya tidak mau Terlalu dekat Dengan lupur lapintonya Karena tinggi saya ini Kurang cukup Untuk tingginya Harus lebih tinggi lagi Sebenernya Saya berusaha mendekat Tapi saya juga Menaikkan push Saya gak kelihatan Karena warnanya putih Body Phantom 4 Pro Obsidian Saya itu Sudah saya ganti Bodynya jadi warna putih Bukan karena crash Tapi emang karena Ya Bagus-bagus aja Karena Motornya kan warna hitam Kalau yang Mantem 4 Pro biasa Yang reguler kan Warnanya buah-abu Motornya Ini biar selang-seling Propelernya warna hitam Baling-balingnya warna hitam Motornya warna hitam Bodynya putih Ya dia Seru aja sih Gitu sih Nah tapi rencana Saya mau jual Tapi ya Nanti lah Lihat dulu lah Oke ini Kita akan memutari dulu Arah-arah di Pemandangan Di sekitar Lumpur Labindo Semoga videonya Yang di Sepadron Yang saya akan Ablog ke sana Nantinya ya Semoga viral juga Karena banyak request Mendekat dong Ke pusat semburan Nah ini Saya sudah di pusat semburan Dengan segala resiko Yang ada Terus malah Gak viral Ya Yaudah lah Gak apa-apa Siapa tau viral Nah disini Saya akan Mulai menyusuri Railnya Dari tadi saya Mencocokkan Mencari-cari posisi Biar Gak gedek-gedek Yuk sekarang Kita menuju ke arah Ini arahnya Surabaya Biasanya Kalau musim hujan Itu di Tanggul Lumpur Labindo Itu banyak Sali pengerjaan Untuk peninggian Untuk penguatan Nah Sekedar cerita Tadi saya itu Maksudnya lewat Yang kemarin Saya ambil Yang di Drone vlog Sebelumnya Yang di Lumpur Labindo Juga Saya ngambil Di arah PLN Masuk Ke arah Timur So terata Tadi Setelah Nyampe Ke lokasi Satpam Security Itu kita Dijegat Tidak boleh masuk Karena ada Pembangunan Revitalisasi Tanggul Lumpur Labindo Ya wajar lah Musim hujan Kan pastinya Akan menampung Banyak air Lumpur Labindonya Itu akan Dilakukan Penguatan Penyedotan Dan lain-lain Hingga Ya mungkin Kita orang luar Tidak boleh masuk Kecuali warga Sekitar Itu boleh masuk Dan kita harus Menggunakan jasa Ojek Kita boleh masuk Cuman ya Tadi Kita akhirnya Putar haluan Kita pengen Coba yang Naik Masuk Lewat Pintu Ovisial Wisata Lumpur Labindonya Kita dikenakan Tarif Iuran Untuk desa Sekitar Rp10.000 Nah kemudian Di atas itu Ada banyak Orang-orang Menawari Ojek Terus orang-orang Menawari Jualan VCD Lumpur Labindo Saya juga Membeli Satu Barat teman Tadi Berdua Karena Terus terang Untuk membantu Korbannya Kalau masalah Footage-nya Kita bisa Cari di Youtube Apalagi Saya juga Bikin footage-nya Disini Cuman ya Kita harus Membantu Orang Kadang kita Tidak Membeli Sesuatu Yang Tidak kita Butuhkan Tapi dalam Rangka Untuk Sesuatu Yang lain Itu Ya Bagus Lanjut Kita Sekarang Terbang Dengan Birdview Dengan Pemandangan Dengan View Vertikal Disini Bisa kita Lihat Beda Sekali Dulu Saya 2009 Sampai 2012 Saya Sering Bolak Balik Kepandang Tiap Minggunya Itu Waduh Macet Jalan Rusak Parah Sekarang Kalau gak Salah Mulai dari 2012 2013 Sampai Sekarang Sudah Mulus Apalagi Adanya Jalur Tol Baru Ya Jamannya Pak SB Mulai Dibikin Tol Alternatif Lewat Arah Sebelah Baratnya Itu Sampai Tembus Kempol Akhirnya Terurai Macetnya Dulu Pak Kalau udah Lewat Sini Ini Jalan Porong Sampai Ke Pasar Gempol Macetnya Sampai Bundaran Apollo Serius Itu Berjam Motoran Bukan Mobil Lebih Lama Lagi Nah Itu Sejarah Bahwa Disini Bener Dulu Parah Nanti Saya Akan Ambilkan Wawancara Dengan Warga Sekitar Yang Sempat Saya Ambil Tadi Ketika Selesai Merebangkan Dron Nanti Bisa Kita Lihat Berapa Besar Dampaknya Lumpur Lapindo Untuk Korban Korbannya Dan Ini Saya Sedang Menuju Ke Arah Malang Surabaya Malang Kita Ke Arah Malang Dan Perlu Diketahui Juga Bahwa Dron Seri Phantom Kecuali Yang Phantom 4 Pro Version V2 Ini Yang Phantom 4 Pro Atau Phantom 4 Standar Advanced Itu Yang Biasa Itu Wifi Masih Biasa Bisa Kita Lihat Wifi Sistem Radio Itu Kita Tidak Bisa Long Range 500 M Sudah Pedot Pedot Apalagi Kita Ngarah Ke Agak Sedikit Banyak Tower Tower Oke Kita Mundur Karena Sudah Tidak Diam Diliput Lagi Suhu Sudah Panas Baterainya Ketika Saya Cek Suhunya 60 Derajat Celcius Itu Tidak Baik Itu Bisa Mengakibatkan Baterai Kita Tarik Mundur Dan Ya Ini Selesai Sudah Disini Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detil Mengapa Menerbangkan Disini Agak Sedikit Perlu Hati Hati Nanti Akan Saya Bikinkan Vlog Sendiri Teman Teman Nah Untuk Kalian Ketika Mau Landing Itu Memang Sesuai Prosedur Rekamanan Itu Kalian Putar Balikan Menuju Ke Dimana Ini Saya Masih Foto Foto Teman Teman Nanti Ketika Landing Kalian Harus Putar Yaitu Drone Membelakangi Kalian Seperti Ini Bisa Kalian Lihat Itu Safety Prosedur Biar Ketika Terjadi Sesuatu Kita Tidak Disorientasi Arah Atau Tidak Sampai Kebingungan Arah Karena Kalau Drone Di Belakang Itu Real Depan Belakang Belakang Belak Kanan Belak Kiri Kalau Drone Sampai Beda Arah Nanti Kita Kebingungan Disorientasi Arah Oke Sekian Itu Dulu Screen Recorder Saya Warga Korban Sini Korban Lumpur Lapindo Ini Sudah 16 Desa Meliputi 3 Kejamatan 24 Pabrik Yang Tenggelam Sejak Ada Bencana Ini Ya Apa Itu Mulainya Awalnya Itu Tahun 2006 Tanggal 29 Mei Jadi Luasnya Sekarang Mencapai 1300 Hektar Apa Sumbernya Itu Adalah Kampung Saya Desa Reno Kenongo Untuk Ganti rugi Sampai Sekarang Ada Yang Udah Lunas Ada Yang Belum Masalahnya Yang Ganti Ruginya Yang Mintanya Kes Sampai Sekarang Belum Selesai Kalau Dicicil Udah Selesai Semua Per Rumah Per Kepala Keluarga Berapa Berumah Permeternya Itu Kalau Tanah Itu Satu Juta Kalau Bangunan Satu Setengah Juta Kalau Tanah Basah Seperti Sawah Itu 120 Ribu Permeternya Untuk Tunai Mungkin Tunjangan Sosial Tidak 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 Cicilan Dikasih 20% Sisanya Itu Dicicil Sampai Sekarang Oke Terima kasih Bu Nah Oke Gimana Teman-teman Semoga Tips yang Saya berikan Ini Bermanfaat Buat Kalian Sedikit Cerita Tadi Di awal Saya Tadi Nerbang Di Aera PLN Nanti Bisa Kalian Lihat Di Motovlog Saya Dimana Saya Menerbang Aera PLN Cuman Ternyata Tadi Pas Ada Pembangunan Tanggul Jadi Tidak Boleh Mendekat Ke Pembang Yang Jaga Tapi Berdasarkan Info Dari Warga Lokal Kita Harus Nyawa Ojek Karena Ojek Boleh Masuk Terus Atas So Kalian Nanti Yang Mau Nyawa Ojek Sekitar Harganya Kalau Keliling Full Area Sini 10 Desa Tenggelam Sekitar 100.000 Per Orang Kalau Berapa Titik 50.000 Area Mungkin Itu Saja Dari Saya Salam Terbang Aman Sampai Jumpa Di Berikutnya Assalamualaikum Panas Baterai 60 Derajat Cels Panas